Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Diyoseta Story Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Cerita yang berjudul Daryana Putra Sambara Bagian keempat, Indrajaya Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini Kita langsung saja menuju ke ceritanya Hidupku benar-benar berubah Kupikir hidup dengan ayah seorang pengembara saja sudah cukup aneh Tapi kini aku mengetahui kenyataan Bahwa ayah dulunya adalah patih kerajaan Dalam sekejap, aku bisa mengenal panglima-panglima kerajaan yang sangat disegani itu Tidak hanya itu Aku pun tidak menyangka bahwa ilmu bela diri yang aku pelajari bersama ayah Ternyata menuntunku untuk bisa melindungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Aku tidak pernah menyangka kalau akan menghadapi setan penunggu bukit Aku juga tidak pernah menyangka akan menyerbu markas prajurit pengkhianat Hanya berdua dengan Pak D. Aji Tapi entah mengapa aku menikmatinya Bukan menikmati masalah Tapi aku menikmati perasaan ketika ilmu yang aku pelajari bisa berguna untuk orang lain Sejenak kaki Taryo pulih Ia jadi semakin sering mampir ke rumahku Ia bilang ibunya yang menyuruh ke sini untuk membantu ibuku Karena menurutnya keluarga kami sudah banyak menolong mereka Padahal kami sama sekali tidak merasa direpotkan Tapi dengan seringnya Taryo datang ke rumah Aku jadi semakin leluasa untuk pergi meninggalkan rumah Aku sudah bercerita kepada ibu tentang perkenalanku dengan Pak D. Aji Dan tentang desa yang pernah ku selamatkan Saat itu wajah ibu terlihat khawatir Tapi ibu yang mengatakan bahwa mungkin saja Aku juga memiliki takdir yang besar seperti ayahku Kini sudah tiga hari aku tinggal di desa Ketipayan Sebuah desa yang berjarak setengah hari dari desaku Menurut info yang beredar Di desa ini aku bisa mendapatkan senjata yang mungkin cocok untuk kugunakan Memang aku memiliki pedang milik Panglima Mardaya Tapi itu artinya aku akan membawa nama kerajaan di pundaku saat menggunakannya Tidak, aku tidak mau Beban itu terlalu berat Aku harus mencari senjata yang tangguh Yang benar-benar bisa kugunakan dan mudah aku bawa Pandai besi Memang masnya butuh apa Kalau sekedar pisau, cangkul, dan golok untuk keperluan sehari-hari Di pasar juga ada kok mas Ucap pemilik kedai tempat aku beristirahat Bukan seperti itu Saya butuh sesuatu untuk senjata Mungkin seperti pedang atau belati Yang bisa aku gunakan untuk bertarung Balasku pada orang itu Kali ini Pemilik kedai itu memperhatikanku dengan bingung Masnya masih muda loh Memangnya mau bertarung dengan siapa? Atau masnya mau ikut perang menjadi prajurit relawan? Enggak pak Saya mau mengembara Entah mengapa saya sering sial Sampai harus mengalami pertarungan Setidaknya ya Saya itu punya pegangan lah untuk meladiri Pemilik kedai itu mengangguk mengerti Mungkin ia bisa menilai bahwa aku memang serius dengan pertanyaanku Ada beberapa empu pandai besi yang ahli yang menetap di desa ini Kalau bisa datang ke empu taruh di barat desa Atau empu jarit di timur desa Kalau bayarannya cukup Mereka akan membuat senjata yang kualitasnya seperti senjata kerajaan Empu taruh dan empu jarit ya pak Baik pak Saya akan mencoba menemui mereka Tapi Sebenarnya ada yang lebih hebat dari mereka Sayangnya Ia jarang sekali mau menerima pesanan senjata Dan sulit ditemui Namanya itu Empuran Dusetro Siapa tahu Kamu beruntung bertemu dengannya Saya tidak muluk-muluk pak Sebaik-baiknya senjata Adalah apabila tidak perlu digunakan Pemilik kedai itu tersenyum mendengar kata-kataku Ya memang itulah yang diajarkan oleh ayah Bahkan bagi ayah Melarikan diri itu lebih terhormat Dibanding harus saling menumpahkan darah Tentunya dengan syarat tidak ada orang yang harus dilindungi Dan tidak ada hal penting yang harus dibela Aku memperhatikan sekeliling desa yang jauh lebih ramai daripada desaku ini Selain lebih besar Banyak juga orang yang masih memakai pakaian prajurit berlalu lalang di desa Tidak hanya prajurit Indrajaya Ada beberapa prajurit kerajaan aliansi Yang juga mencari senjata di tempat ini Siapa juga yang mau membeli senjata sampah itu? Pergi sana! Tiba-tiba terdengar suara kericuhan dari salah satu sisi pasar desa Tolong pak Beli saja belati ini 20 keping sudah cukup Pintas seorang pemuda yang memohon Agar seseorang pedagang mau membeli belati miliknya Kalau ku beli dua keping Terus harus ku jual berapa? Tanya saja langsung pada mereka Kalau mau langsung saja jual ke mereka Pendagang itu mengarahkan orang itu Untuk menjual belati itu pada pengunjungnya Seperti ucapannya Tidak ada satupun dari pengunjung itu yang mau membelinya Pendagang itu pun mengusirnya Namun pemuda itu bersih keras untuk meminta pendagang itu membelinya Akhirnya pendagang itu dengan terpaksa mengusirnya dengan kekerasan Jangan Jangan pukul saya Saya butuh uang Ucap pemuda itu Walau terus dipukuli Ia masih terus berusaha menjual belati itu Aku yang tidak tega melihat pemandangan itu pun Mencoba menghentikan pendagang itu Eh pak pak Sudah pak Biar saya yang bawa dia pergi pak Hati-hati nak Jangan sampai kamu ketipu olehnya Tidak Aku harus menjual belati ini hari ini juga Pemuda itu bersih keras Namun aku mencoba menyadarkannya Dua puluh keping Tidak akan cukup untuk mengobatimu Bila kamu sampai lumpuh Ucapku yang menarik kerahnya Dan melemparkannya ke tanah Pemuda itu menepis tanganku Dan melepaskannya dari kerahnya Sudah Jangan bodoh Ucapku pada pemuda itu Tapi sepertinya Pemuda itu Terus bersih keras Ingin menemui pendagang lainnya Eh mas Biar ku beli belatimu Teriaku pada pemuda itu Aku ada dua puluh keping emas Seharusnya cukup untuk membeli sebuah pedang Tapi sekilas Belatinya tadi Terlalu mahal Bila harus dihargai dengan dua puluh keping emas Mendengar ucapanku Ia pun berbalik arah Dan mengeluarkan sebuah belati Yang ia bungkus dengan kain Benar dugaanku Ini hanya sebuah belati berkarat Yang sama sekali tidak berharga Aku menebak Ia menemukan belati ini Di tempat pembuangan Kamu yakin Belati ini pantas dibayar dua puluh keping emas Pantas atau tidak Yang terpenting Aku butuh uang itu Aku mengelan nafas Dan menggeleng Melihat tingkah keras kepalanya Sepertinya Aku tidak punya pilihan lain Bila uangku bisa menyelesaikan masalah pertikaian Menurutku itu sepadan Ini Mau kau apakan uang ini? Ucapku sembari menyerahkan uang Sejumlah yang ia minta itu Bukan urusanmu Ucapnya yang segera pergi Setelah menerima uangku Mungkin aku akan sedikit menyesal Bisa jadi Sisa uangku tidak akan cukup Untuk membuat senjata di pandai besi Ada sebuah bangunan yang cukup besar Yang aku datangi sesuai petunjuk penduduk desa Ini adalah kediaman Mbah Taru Sang Pandai Besi Aku bisa memastikan dari suara pukulan besi Yang diulang-ulang berkali-kali Dari salah satu besi di bangunan itu Tang Tang Dag-dak-dak-dak Assalamualaikum Gulonowun pak Apa ini rumah Mbah Taru? Enjim mas Ada perlu apa ya? Tanya seseorang yang menyambutku Aku pun menjelaskan Maksud kedatanganku dari desa Wirobayan Untuk membuat sebuah senjata Walau mungkin belum mampu menyiapkan bayarannya Setidaknya aku bisa mengetahui Berapa biaya yang perlu ku persiapkan Ngapun ten mas Mbah Taru itu bisa membuatkan senjata Beberapapun bayarannya Beliau akan menyesuaikan dengan uang yang diberikannya Jelasnya padaku Aku cukup legah mendengar penjelasan itu Tapi Mbah Taru sedang membuat pesanan senjata Untuk prajurit kerajaan Mungkin enam bulan lagi baru selesai Panjenengan boleh datang lagi enam bulan lagi ya? Enam bulan Jelas itu terlalu lama Apa membuat senjata memang harus mengantri selama ini? Aku ingin mampir ke kediaman empu jarit Tapi sepertinya hari semakin malam Aku pun memutuskan untuk beristirahat di penginapan Dan ke tempat empu jarit besok pagi Berak! Menjelang pagi Aku terbangun dengan suara yang muncul dari luar kamar Derap langkah beberapa orang Terdengar memasuki penginapan dengan cepat Ada sedikit keributan yang aku dengar di luar Namun itu tidak lama Suara itu terdengar segera meninggalkan penginapan Aku mengira mereka adalah pelanggan yang ingin menginap Namun tidak mendapatkan kamar Tapi ternyata aku salah Saat aku terbangun di pagi hari Aku tidak menemukan pemilik penginapan di tempatnya Aku berniat berpamitan Karena hari ini aku sudah harus kembali ke rumah Sembari menunggu pemilik penginapan Aku mendengar suara keramaian dari arah alun-alun desa Eh! Banyak prajurit berkuda disana! Ada apa ya? Terdengar suara beberapa orang yang bergunjing Sembari bergegas ke alun-alun desa Aku pun pergi Apakah mungkin pemilik kedai juga sedang menyaksikan Apa yang sedang ramai disana? Mungkin tidak ada salahnya aku kesana Dan kembali lagi nanti Kerumunan mulai berbentuk di alun-alun desa Pasar yang sebelumnya digunakan untuk berjualan Kini ramai dengan orang yang menonton sesuatu Mereka tidak bersorak riang Seperti sedang menonton pertunjukan Sebaliknya Mereka terlihat ke tengah lapangan Dengan khawatir Ada tiga orang pria diikat di tiang di tengah lapangan Mereka adalah pengkhianat kerajaan Dengan beraninya mereka menyembunyikan buronan kerajaan Teriak salah satu prajurit Tuhan Saya tidak menyembunyikan siapapun Saya hanya melayani siapapun yang datang ke penginapan saya Aku mengenal orang itu Ia adalah pemilik penginapan Di sebelahnya adalah pemilik kedai tempatku menghabiskan waktu kemarin Alah, tidak usah ngelak Saksi mata sudah ada Kalian harus dihukum mati atas perintah kerajaan Teriak prajurit itu Pemilik penginapan dan pemilik kedai itu pun memohon ampun kepada mereka Tapi tidak dengan pria yang satunya lagi Coy Kau menuduh kami menyembunyikan buronan Kami tahu sebenarnya kalian hanya takut kami membocorkan kebusukan kalian Yang diceritakan oleh orang itu kan Iya kan? Teriak orang itu kepada prajurit Orang itu begitu berani Walau sedang dalam kondisi terikat Ia malah menantang prajurit itu Aku pun merasa ada yang aneh dengan para prajurit itu Sudah jelas Hukuman di depan umum seperti ini dilarang di kerajaan ini Hukuman di depan umum hanya boleh dilakukan di halaman istana Habisi orang itu terlebih dahulu Perintah prajurit itu Salah seorang prajurit pun menarik pedangnya Dan mendekat ke arah pemuda itu Merasa satu nyawa akan melayang Aku pun memberanikan diri untuk menghadang serangan prajurit itu Jangan tuan Sepertinya mereka tidak bersalah Teriaku yang segera menghadang prajurit itu Prajurit itu pun menghentikan pedangnya Dan menoleh kepada pimpinannya Saya kenal mereka Pemilik penginapan dan pemilik kedai adalah orang baik Mereka tidak mungkin berhianat Pemimpin para prajurit itu pun mendekat ke arahku Mereka sudah terbukti bersalah Tugas kami hanya menghukumnya Mengir Kerajaan memiliki peraturan Bahwa sudah tidak ada lagi eksekusi di depan umum Kalaupun ada Hanya terjadi di halaman istana Itu pun harus ada surat keputusan dari Dewan Istana Mendengar ucapanku Pemimpin para prajurit itu pun semakin kesal Ia pun menarik pedangnya Dan mengacungkannya kepadaku Akulah hukum di tempat ini Pimpinan 100 prajurit batalion brasma Guna watara Ucapanku adalah mutlak Ucap prajurit itu Mendengar ucapannya Warga yang sebelumnya tidak setuju Dengan perbuatan mereka pun Gentar dan mundur Aku juga tidak menyangka Panglima brasma memiliki prajurit yang sesombong ini Tita raja adalah mutlak Beliau membuat peraturan yang seadil-adilnya untuk rakyat Bukankah yang kau perbuat itu berarti melanggar tita raja? Balasku pada prajurit itu Eh, bocah tengik Singkirkan dia Perintah pimpinan prajurit yang bernama watara itu Beberapa prajurit mencoba menyeretku Namun aku menghalau mereka Dan memasang kuda-kuda sebagai tanda Aku tidak akan menyingkir tanpa perlawanan Sudah nak Kasihan kamu kalau sampai mati sia-sia Beberapa warga mencoba merayuku untuk mundur Iya nak, sudah Jangan nekat Ucap seorang ibu yang ikut menonton keramean ini Aku pun menoleh kepada mereka sebentar dan kembali waspada Maaf bu Melindungi nyawa manusia itu sama sekali bukan perbuatan sia-sia Pimpinan prajurit yang bernama watara itu pun semakin kesal melihatku Jangan salahkan Kalau kau sampai mati Ucap watara Dua orang prajurit mulai menarik pedangnya Dan mencoba menyerangku Tapi sebelum pedang itu mendekatiku Tiba-tiba mereka terhenti Dengan lemparan batu yang mendarat tepat di kepala mereka berdua Guna watara Aku tidak pernah mendengar nama ini di batalion panglima brasma Terdengar suara seseorang yang mendekat ke arahku Jelas sekali aku mengenal suara itu Padi ahci Ikut campur urusan orang Sepertinya sudah menjadi hobi kamu ya Bukan Bukan begitu Padi Belum sempat aku berbicara Padi ahci menahanku dan menghampiriku untuk berhadapan dengan watara Siapa kau beraninya ikut campur? Tanya watara Padi ahci mengeluarkan sebuah pedang dengan ukiran yang khas Aku tahu dengan jelas Aku tahu dengan jelas pedang itu merupakan tanda dari pasukan salah satu panglima Kalau kalian prajuri dari panglima brasma Pasti kalian memiliki pedang ini Melihat pedang itu beberapa prajuri terlihat gentar Watara juga terlihat tidak senang dengan ucapan itu Tapi sepertinya ia tidak mau mengalah Prajuri terendahan sepertimu Tahu apa kamu? Ucap watara Pada Padi ahci Aku tahu yang diucapkan bocah ini Tidak ada yang salah Bila kalian masih melanjutkan Aku pastikan apa yang kalian lakukan Akan sampai ke telinga panglima brasma Balas Pak D. ahci pada watara Aneh Seharusnya Bila mereka memang satu batalion Mereka akan saling mengetahui Apa mungkin Watara hanya menggunakan nama besar panglima brasma Untuk menyembunyikan nama panglimanya yang sebenarnya Kalian Serang bocah itu Bila prajurit cecungguk itu menghalangi Habisi saja Kerajaan Indrajaya Tidak butuh prajurit membangkang Ucap watara Kepada prajurit yang lainnya Tapi Tapi Jika Dia benar-benar Prajurit panglima brasma Prajurit-prajurit itu Terlihat ragu Sepertinya mereka Lebih bisa berpikir rasional Dibanding watara Kalian melawan perintahku Tidak Tapi Kami juga tidak mau berurusan Dengan panglima brasma Jelas Pedang itu adalah Pedang dari prajurit panglima brasma Watara pun geram Ia pun mendekat ke arah kudanya Dan mengambil sebuah benda yang ia pasang di lengannya Setelahnya Watara mendekat ke arah prajurit-prajurit itu Dan menggenggam wajahnya Perintahku adalah mutlak Ucapnya sembari memindahkan tangannya ke ketiga wajah prajuritnya Seketika raut wajah ketiga prajurit itu berubah Wajahnya penuh amarah dengan tatapan mata yang kejam Mereka sama sekali tidak ragu lagi untuk menarik pedangnya Pak Deh Aji Dan memisahkan salah satu dari prajurit itu Untuk menghadapinya Sayangnya Ternyata mereka cukup tangguh Jauh berbeda dari prajurit yang sebelumnya pernah aku lawan Sulit melawan mereka dengan tangan kosong Sayangnya Pedang panglima mardaya Aku tinggal di rumah Saat ini hanya Belati berkarat yang aku bawa di kantongku Tidak ada pilihan lain Aku pun menggunakan belati itu Untuk menepis serangan dari prajurit yang melawanku Belati apa itu Kau meremehkan prajuritku Ledek Watara padaku Ku diamkan saja ledekan itu Dan ku balaskan dengan mementalkan prajurit itu Hingga berbenturan dengan kuda prajurit Watara Kemenangan sebuah pertarungan Tidak ditentukan dari senjatanya Ucapku pada Watara Walaupun geram Kini ia mencabut pedangnya Dan bersiap menyerangku Coba buktikan Ucapanmu Aku menangkis pedang Watara Dengan belati di tanganku ini Tapi yang terjadi Aku malah terpukul mundur Sepertinya aku sudah salah Memprovokasi orang ini Pak De Aji Yang melihat aku terdesak Mengambil sebuah Kendi kecil dari pinggangnya Dan melemparkannya Hingga jatuh Dan pecah di tanah Ada air yang menggenang dari kendi itu Sembari melawan kedua prajurit tadi Ia membacakan sebuah ajian Dan merubah genangan air itu menjadi uap Dan meniupkannya kepada kedua prajurit itu Dan ke arah kami Aku tidak merasakan apapun dari uap air itu Tapi aku menyaksikan Ada asap hitam yang keluar dari ketiga prajurit tadi Mereka pun mulai ragu untuk menyerang kami Pak De Aji menggunakan kesempatan itu Untuk menghalau serangan Watara Dan memberi kesempatanku untuk bernafas Jangan diam saja Serang mereka Perintah Watara kepada prajurit lainnya Tapi ketiga prajurit itu Masih ragu dan tetap berdiam diri Walau begitu Watara tetap tidak berhenti Mengayunkan pedangnya Sekuat tenaga dan menyerang Pak De Aji Tapi Pak De Aji tidak lengah Sebaliknya Ia malah menajamkan serangannya Dan mementalkan lengan Watara Aku yang telah bersiap pun melihat celah itu Berganti posisi dengan Pak De Aji Dan melancarkan sebuah tendangan Yang aku bentuk Dengan seluruh kekuatanku Watara pun terpental Setelah tendanganku mendarat tepat di dadanya Ia kesulitan lagi untuk bernafas Namun masih terus mencoba untuk berdiri Serang Serang mereka Perintah Watara Kepada ketiga prajurit itu Ketiga prajurit itu hanya diam dengan ragu Kalian semua Serang Serang Watara memerintahkan Sisa prajurit di belakangnya Untuk menyerang Tapi mereka juga enggan Aku yakin Mereka juga tahu Bahwa Pak De Aji Benar-benar berasal dari Batalion Panglima Berasma Dan tidak berani macam-macam Sudah Kita pergi saja Tuan Watara Ucap salah satu prajurit Bukannya mengikuti saran yang tepat itu Ia malah memandang dengan kesal prajurit itu Dan mendekatinya Pergi Kau saja yang pergi Ucap Watara pada prajurit itu Tapi ucapannya itu disusul dengan mulut prajurit itu Yang berlumuran darah Pedang Watara menembus tubuh prajurit itu Biadab Dia anak buahmu Aku berteriak Anak buah yang tidak ada gunanya Lebih baik mati saja Kedua prajurit lainnya Mencoba menolong temannya itu Tapi Watara Malah menayunkan pedangnya lagi pada mereka Aku yakin Mayat kalian Akan lebih berguna Ucapnya sembari mencoba Menyerang kedua anak buahnya Yang masih ragu untuk menentangnya Sekali lagi Aku tidak bisa diam Melihat pemandangan seperti ini Aku pun berlari ke arah mereka Dan menahan serangannya Sudah hentikan Teriakku sembari mengalihkan serangan Watara Dengan pisau berkaratku Bocah Kau menolong mereka Yang tadi mau membunuhmu Bodoh Tidak sebodoh kamu Yang mau membunuh mereka Yang membantumu Kedua prajurit itu Bingung Harus berbuat apa Aku yang mulai kesulitan Menoleh ke arah Pak De Aji Tapi ia malah terdiam Dan kembali Menyarungkan pedangnya Pak Padi Tolong saya Padi Pintaku pada Pak De Aji Tapi ia malah tersenyum Sembari menggeleng Sudah nak Sudah selesai Aku tidak mengerti Maksud dari ucapan Pak De Aji Jelas-jelas Kali ini aku kesulitan Tapi tak lama setelah itu Aku mendengar Suara dera prajurit berkuda Yang mendekat ke arah kami Bersamaan dengan itu Sebuah anak panah Melesat Dan menancap tepat Di telapak tangan Watara Cerak Siapa? Siapa mereka? Sekumpulan prajurit Watara itu pun Seketika menyingkir Dan membuka jalan Untuk sekumpulan pasukan berkuda Yang lewat itu Pak Panglima Brasma Prajurit Watara ketakutan Dan segera Berlutut Kepada pemimpin pasukan berkuda itu Tak salah lagi Ia adalah Mas Brasma Melihat sosok Mas Brasma Seketika Watara gentar Ia hanya mampu Menahan sakit di tangannya Sembari menatap takut padanya Pak Panglima Kami sedang Mas Brasma Hanya melewatinya Tanpa berkata sepatah katapun Ia pun turun dari kudanya Dan mendekat ke arah kami Namun Pade Aji Malah meninggalkanku Dan melepaskan ketiga tahanan tadi Melihat semua orang di tempat itu berlutut Sepontan Aku pun ikut berlutut Tapi saat menghampiriku Mas Brasma Malah memukul kepalaku Gak usah ikut ikutan Maaf mas Gak enak Kalau berdiri sendirian Seketika Wajah Watara Para prajurit Dan warga desa pun bingung Melihat keakrapan kami Kau memang harus berlutut Tapi bukan kepadaku Ia pun berjalan Menghadap kepada Pade Aji Dan berlutut di hadapannya Saat itu juga Seluruh prajurit Panglima Brasma Ikut berlutut Menunjukkan hormatnya Pada Pade Aji Aku melihat Pemilik kedai Dan pemilik Penginapan itu Bingung Dengan siapa Yang menolongnya Tapi seorang pemuda Satunya lagi Tidak ragu Untuk meletakkan Lututnya di tanah Dan berlutut Pada Pade Aji Hormat saya Paduka Raja Indrajaya Ucap pemuda itu Tunggu Aku tidak salah dengar Paduka Raja Indrajaya Tapi Tapi itu Pade Aji Watara dan prajuritnya pun Panik mendengar ucapan itu Ia tidak mungkin mengira Ucapan pemuda itu Adalah sebuah kebohongan Setelah melihat Seseorang Panglima Besar Brasma Berlutut pada seseorang Aku yang tidak mengerti pun Segera mendekat kepada Pade Aji Tapi Mas Brasma Meliriku Dan memperingatkanku Untuk lebih hormat padanya Aku pun ikut berlutut Sementara Pade Aji Malah memintaku Dan Mas Brasma Untuk berdiri Maafkan kami Paduka Raja Kami pantas dihukum Ucap prajurit Yang tadi bertarung Dengan kami Pade Aji pun Mengajak kami Menghampiri prajurit-prajurit itu Brasma Mereka hanya prajurit Yang salah pimpin Beri mereka hukuman Sewajarnya Dan jadikan mereka berguna Ucap Pade Aji Atau lebih tepatnya Raja Indrajaya Hah Aku jadi bingung Maafkan Maafkan saya Paduka Raja Saya janji Akan Menebus perbuatan saya Dengan mengalahkan Banyak pasukan musuh Ucap Ucap Watara Pada Pade Aji Tapi Pade Aji Hanya membuang mukanya Ia menoleh ke arah Panglima Brasma Kau tahu Apa yang harus dilakukan Ucap Pade Aji Mas Brasma pun Mengangguk Sepertinya Ia bisa membaca Kekesalan Pade Aji Aku bisa memaafkan Setiap serangan Yang kalian Arahkan Kepadaku Tapi Membunuh teman sendiri Adalah Kesalahan Yang tidak bisa Kumaafkan Seketika Wajah Watara Terlihat Pucat Ia benar-benar Ketakutan Sementara itu Kedua Prajurit Brasma Segera Mengambil Rantai Dan Mengikat Watara Bawa orang ini Kemarkas Biar aku yang Menyampaikan Pesan Pada Panglimanya Perintah Mas Brasma Kepada Para Prajurit Beberapa Prajurit pun Membawa Watara Pergi Keempat Prajurit Menaiki Kuda Sementara Watara Berjalan Kaki Di belakang Keempat Prajurit Berkuda Itu Dengan Rantai Yang Terikat Padanya Walau Sosok Yang Mengancam Nyawaku Sudah Pergi Aku Belum Bisa Bernafas Legah Saat Ini Aku Bingung Dengan Keberadaan Pak De Aji Di Dekatku Pak Pak De Aji Jadi Pak Duka Mulutku Keluh Mengetahui Kenyataan Ini Pak De Aji Hanya Menepuk Pundaku Dan Melewatiku Bersama Panglima Berasma Sudah Sudah Kita Bahas Di Kedai Saja Semuanya Bubar Tuhan Pemilik Kedai Siapkan Makanan Terbaik Mu Ucap Panglima Berasma Pada Pemilik Kedai Itu Baik Dengan Senang Hati Tuhan Setelah Kejadian Itu Banyak Warga Yang Mendekat Dengan Malu-Malu Mereka Ingin Melihat Wajah Raja Mereka Walau Saat Ini Ia Hanya Mengenakan Pakaian Biasa Layaknya Seorang Pengembara Yang Mulia Bila Yang Mulia Berkehendak Apa Berkenan Memberi Restu Pada Anak Kami Ucap Sepasang Suami Istri Yang Membawa Anaknya Mendekat Kepada Pak De Aji Pak De Aji Pun Tersenyum Dan Memberikan Restu Kepada Anaknya Tidak Hanya Satu Ada Beberapa Dari Warga Desa Yang Mendekat Pak De Aji Sama Sekali Tidak Keberatan Menyapa Mereka Itulah Hebatnya Raja Kita Putra Beliau Sama Sekali Tidak Keberatan Menyapa Rakyatnya Ucap Mas Brasma Padaku Aku Mengangguk Tersenyum Mendengar Ucapan Itu Tapi Pak De Aji Malah Menyikut Perut Mas Brasma Ini Semua Ulahmu Pakai Acara Berlutut Segala Memangnya Salah Kalau Saya Ingin Rakyatnya Tahu Siapa Rajanya Terlebih Kasian Buca Satu Ini Yang Tidak Tahu Apa Apa Tentang Tingkah Rajanya Ucap Ucap Panglima Brasma Sembari Memainkan Rambutku Jelas Aku Tidak Bisa Menjawab Apa Apa Saat Ini Di Sebelahku Ada Seorang Panglima Besar Dan Ada Seorang Raja Dari Kerajaan Tempatku Tinggal Malah Kalau Kata Ibu Malah Seharusnya Aku Berjalan Dengan Berjongkok Bila Menemui Seorang Raja Tapi Kenapa Jadi Seperti Ini Menu Di Kedai Ini Tidak Seperti Kemarin Kali Ini Ada Ayam Ingkung Berbagai Ikan Bakar Dan Sayuran Yang Lengkap Aku Yakin Ini Semua Karena Keberadaan Dua Orang Ini Di Dapur Kedai Aku Juga Melihat Warga Desa Membantu Pemilik Kedai Ini Untuk Memersiapkan Makanan Terbaik Untuk Disajikan Pastikan Kau Bayar Ini Semua Brasma Ucap Ade Haji Pada Mas Brasma Bayaranku Akan Cukup Untuk Membayar Seluruh Makanan Di Kedai Ini Selama Sebulan Balas Mas Brasma Dengan Santainya Aku Masih Terdiam Menatap Mereka Berdua Yang Berdiri Di Depanku Entah Aku Harus Berbicara Apa Pada Mereka Jangan 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 Bingung Putra Aku Tetap Pak Demo Tapi Yang Mulia Adalah Raja Di Kerajaan Ini Saya Entah Aku Tidak Bisa Melanjutkan Pembicaraanku Melihat Kebingunganku Pada Haji Menarik Nafas Dan Tersenyum Kalau Begitu Saya Akan Menceritakan Sesuatu Semoga Setelah Ini Kau Tidak Canggung Lagi Pak De Aji Atau Lebih Tepatnya Raja Indrajaya Bercerita Tentang Sebuah Pertempuran Di Setra Geni Saat Itu Kerajaannya Bertarung Dengan Kerajaan Terkuat Saat Itu Kerajaan Dharma Wijaya Ada Tiga Patih Yang Diutus Untuk Melawan Pasukannya Patih Andakah Garda Patih Dan Widar Pak Ayahku Mereka Adalah Ketiga Patih Perkasa Yang Selalu Bisa Menaklukkan Kerajaan Yang Dilawannya Dalam Pertempuran Itu pun Seluruh Patih Dan Panglima Kerajaan Indrajaya Takluk Dengan Serangan Mereka Tapi Kerajaan Indrajaya Tidak Mau Menyerah Raja Indrajaya Pun Turun Sendiri Ke Pertempuran Untuk Menghadapi Mereka Ia Tahu Kerajaan Yang Kalah Dalam Perang Akan Dirampas Habis-habisan Oleh Kerajaan Pemenang Itu Rakyatnya Akan Dijadikan Budak Dan Berakhir Sengsara Di 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 Saat Itu Raja Indrajaya Memilih Bertarung Sampai Mati Untuk Tidak Membiarkan Hal Itu Terjadi Ia Pun Maju Kemedan Pertempuran Menghadapi Ketiga Patih Dan Pasukannya Tapi Saat Itu Ada Seorang Patih Yang Cukup Gila Ia Menahan Kedua Temannya Dan Menantang Raja Indrajaya Untuk Bertarung Satu Lawan Satu Dengan Taruhan Bila Ia Bisa Menang Seluruh Wilayah Kerajaan Indrajaya Akan Menjadi Miliknya Kedua Patih Itu Pun Setuju Karena Menurut Mereka Jika Patih Itu Kalah Dan Mati Maka Wilayah Akan Menjadi Milik Mereka Berdua Kamu Pasti Bisa Menebak Siapa Patih Itu Tanya Pak De Aji Alias Raja Indrajaya Itu Tanya Mungkin Itu Bapak Tanya Aku Ia Mengangguk Sambil Tersenyum Widar Padayu Sambara Aku Tidak Akan Lupa Kejadian Itu Ucap Pade Aji Patih Widar Menansapkan Pusakanya Di Tanah Dan Menghadapi Raja Indrajaya Dengan Tangan Kosong Padahal Saat Itu Raja Indrajaya Bertarung Menggunakan Pusaka Terkuat Milik Kerajaannya Dan Bahkan Raja Indrajaya Menggunakan Ilmu Yang Bisa Mengorbankan Dirinya Sendiri Tapi Ternyata Bapak Menang Ia Pun Mengusir Kedua Patih Lainnya Dan Menyatakan Bahwa Kerajaan Indrajaya Adalah Wilayahnya Namun Alih-alih Merampas Dan Menguasai Kerajaan Indrajaya Bapak Malah Memulihkan Luka Raja Indrajaya Dengan Menggunakan Pusakanya Dan Mengembalikan Kekuasaannya Tidak Hanya Itu Bapak Juga Menaruh Pasukan Dan Orang Kepercayaannya Untuk Membersihkan Kerajaan Ini Dari Pejabat Dan Prajurit Yang Perniat Jahat Kalau Kalau Tidak Ada Ayah Mungkin Kerajaan Ini Tidak Akan Seperti Ini Bahkan Rakyat Akan Mati Karena Dijadikan Dumbal Jelas Raja Indrajaya Aku Pernah Mendengar Kisah Ini Dari Mas Brasma Tapi Soal Pertarungan Mereka Berdua Aku Baru Saja Mendengarnya Tidak Mungkin Aku Tidak Percaya Tidak Mungkin Bapak Bisa Mengalahkan Yang Mulia Raja Indrajaya Yang Sedang Menggunakan Pusaka Terkuat Kerajaan Sebuah Timur Lalapan Utuh Melayang Ke Hadapanku Eh Dibilangin Jangan Yang Mulia Panggil Pade Saja Iya Pade Memang Kurang Ajar Bapamu Itu Tiba Tiba Seseorang Mendekat Ke Arah Kami Aku Mengenal Wajahnya Ia Adalah Salah Satu Orang Yang Ditawan Di Alun Alun Tadi Maksudnya Tanya Aku Bingung Terlebih Orang Itu Tidak Ada Rasa Canggung Terhadap Panglima Berhasma Dan Raja Indrajaya Bisa Bisanya Dia Mempecundangi Pusaka Yang Aku Buat Ucap Orang Itu Aku Mengenitkan Dahi Mendengarnya Pusaka Orang Ini Adalah Pembuat Pusaka He Jangan Asal Nyambung Kenali Dulu Kau Siapa Tegur Mas Berhasma Orang Itu Malah Tertawa Sembari Mengambil Piring Makan Untuk Dirinya Saya Randu Setro Panggil Empu Randu Saja Sayalah Yang Membuat Senjata Pusaka Untuk Orang Orang Ini Sekali Lagi Aku Terkejut Hampir Saja Aku Menyemburkan Air Yang Ada Di Mulut Kau Empu Tapi Wajahnya Masih Sangat Mudah Bahkan Mungkin Hanya Selisih Sepuluh Tahun Denganku Jangan Tertibu Sama Wajahnya Aslinya Dia Yang Balik Bau Tanah Di Antara Kita Ledek Raja Indrajaya Tongkatmu Jadinya Tiga Tahun Lagi Yang Mulia Ucap Empu Randu Tiba Tiba Eh Aku Guyon Loh Bercanda Gitu Aja Tersinggung Balas Pade Aji Pada Empu Randu Tenang Ini Sudah Saya Bawa Dari Kekuatannya Harusnya Bisa Bertahan Sampai Tujuh Turunan Sudah Sudah Nanti Saja Kita Makan Dulu Mas Beresma Pun Ikut Tertawa Mendengar Perbincangan Mereka Dan Aku Aku Masih Dengan Wajah Bodohku Yang Belum Percaya Bisa Makan Semeja Dengan Seorang Raja Tapi Kenapa Pak D Mengenalkan Diri Dengan Nama Aji Tanyaku Penasaran Pak D Tersenyum Sejenak Dan Meminum Teh Dari Canggirnya Aji Adalah Nama Salah Satu Prajurit Beresma Mendengar Itu Mas Beresma Pun Menoleh Sepertinya Yang Memang Baru Tahu Mengenai Nama Penyamaran Pak D Prajurit Itu Mengorbankan Nyawanya Untuk Menolong Saya Saat Mengetahui Ada Penyusup Yang Masuk Untuk Membunuh Saya Di Markas Beresma Aji Berinisiatif Mengenakan Pakaian Kebesaran Saya Dan Bertarung Dengan Penyusup Itu Hingga Meregang Nyawa Jelas Pak D Aji Padaku Mas Beresma Menarik Nafas Matanya Berkaca-kaca Mengingat Kejadian Itu Selain Berhasil Menyelamatkan Nyawa Saya Kematiannya Membedakan Fakta Bahwa Ada Orang Dalam Kerajaan Yang Mencoba Memperontak Tidak Mungkin Saya Melupakan Orang Itu Jelas Pak D Lagi Padaku Dia Dia Juga Prajurit Yang Hebat Seharusnya Ia Tidak Akan Mati Bila Hanya Dikeroyok Prajurit Biasa Ada Sosok Gelap Yang Membantu Penyusup Itu Yang Mengakibatkan Kematian Aji Tambah Mas Beresma Padaku Pak D Menghala Nafas Mungkin Kejadian Itu Sepertinya Ia Juga Sempat Akrab Dengan Prajurit Yang Bernama Aji Itu Saya Sangat Bangga Menggunakan Namanya Dalam Penyamaran Termasuk Pedang Ini Ini Juga Miliknya Sekali Lagi Aku Mendengar Cerita Yang Membuat Aku Berdebar Ternyata Ada Cerita Itu Di Balik Nama Penyamaran Pak D Aji Jadi Selama Penyamaran Tetap Panggil Saja Pak D Aji Kalau Sudah Seperti Ini Panggil Pak D Indra Juga Tidak Masalah Jelasnya Lagi Padaku Pak D Indra Aku Memanggil Nama Seorang Raja Dengan Sebutan Pak D Taryo Pasti Tidak Akan Percaya Dengan Cerita Ini Lantas Apa Tujuanmu Ke Desa Ini Putra Tanya Murandu Padaku Membeli Senjata Mas Eh Empu Membeli Senjata Empu Oh Apakah Sudah Dapat Aku Menjawabnya Dengan Menggeleng Bukannya Ada Pedang Dari Mardaya Sahut Mas Brasma Ada Labang Kerajaan Disana Kalau Saya Menggunakan Pedang Itu Seenaknya Bisa Saja Membawa Masalah Untuk Mas Mardaya Balasku Yang Dibalas Juga Dengan Anggukan Oleh Mas Brasma Ya Sudah Biar Aku Buatkan Ucap Mbur Rando Padaku Ah Yang Benar Tapi Sisa Uangku Tidak Banyak Empu Menceritakan Tentang Kejadian Kemarin Saat Aku Terpaksa Membayar Sebuah Belati Berkarat Seharga 20 Keping Emas Untuk Menghindari Pertikaian Aku Tidak Butuh Uangmu Kau Punya Uang Sebanyak Apapun Juga Tidak Akanku Buatkan Justru Bayaran Yang Pantas Adalah Belati Berkarat Itu Hah Belati Ini Empu Ucapku Yang Segera Mengeluarkannya Dari Pinggangku Empu Randu Segera Merebutnya Dariku Dan Memperhatikannya Aku Menceritakan Pada Putraku Bahwa Belati Ini Tidak Ternilai Harganya Ia Bisa Membawa Takdir Seorang Kejalan Yang Tepat Tapi Dia malah Menjawab Bahwa Belati Ini Tidak Berharga Bahkan Dijual Dengan Harga 20 Keping Emas Saja Tidak Ada Yang Mau Berarti Pemuda 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 Anak Anak Dari Empu Randu Aku Bertanya Empu Randu Pun Mengangguk Jangan Terkecoh Pemuda Itu Pasti Anak Dari Istri Tidak Sahnya Ledek Mas Brasma Pada Empu Randu Berisik Banyak Istri Adalah Sarat Agar Aku Awet Muda Penipu Ledek Mas Brasma Lagi Rupanya Pemuda Itu Memang Anak Empu Randu Dia Juga Mengakui Bahwa Pemuda Itu Adalah Anak Dari Istri Ketiganya Yang Tidak Hidup Serumah Dengannya Kenapa Dia Sampai Menjual Pisau Itu Aku Bertanya Lagi Pada Empu Empu Randu Menghala Nafas Mendengar Pertanyaanku Itu Dia Dan Ibunya Memiliki Harga Diri Yang Tinggi Mereka Sama Sekali Tidak Mau Hidup Dari Hartaku Sudahlah Ceritanya Merusak Suasana Ayo Kita Lanjut Makan Saja Aku Pun Menghargai Keputusan Empu Randu Untuk Tidak Menceritakan Tentang Anaknya Itu Tapi Ia Berjanji Akan Membuatkan Senjata Untukku Saat Sudah Jadi Ia Akan Menyuruh Orang Untuk Menghantarkannya Padaku Acara Makan Itu Berlangsung Cukup Lama Kami Mengobrol Cukup Panjang Dan Aku Pun Akhirnya Menjadi Akrab Dengan Pemilik Kedai Dan Penginapan Bahkan Pemilik Penginapan Mempersilahkanku Untuk Menginap Kapan Saja Di Tempatnya Dan Tidak Mau Menerima Bayaran Sebelum Langit 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 Gelap Aku Pun Ingin Berpamitan Untuk Segera Kembali Kedesa Wirobayan Aku Tidak Ingin Membuat Ibu Untuk Lebih Khawatir Belum Sempat Kami Berpisah Tiba-tiba Seorang Prajurit Berlari Mendekat Dan Berlutut Di Hadapan Mereka Panglimah Panglimah Prajurit Itu Memanggil Dengan Tengah-engah Lapor Sebaiknya Tuan-tuan Dan Semuanya Tidak Meninggalkan Desa Terlebih Dahulu Mas Brasma Dan Pak De Indra Bertatapan Mendengar Ucapan Prajurit Itu Jelaskan Ada Apa Watara Watara Dia berhasil Kabur Saat Akan Dibawa Ke Penjara Prajurit Itu Menceritakan Bahwa Di Tengah Perjalanan Mereka Disergap Oleh Seorang Manusia Bertubuh Hitam Dan Berbadan Besar Keempat Prajurit Yang mengawal Watara Tidak Mampu Berkutik Melawannya Saat Makhluk Itu Mendekat Prajurit Itu Sama Sekali Tidak Bisa Bernafas Hingga Wajahnya Membiru Padahal Makhluk Itu Tidak Melakukan Apapun Dan Hingga Melewati Mereka Berempat Saja Akhirnya Makhluk Itu Pun Melepaskan Watara Dan Membawanya Pergi Beberapa Waktu Kemudian Terjadi Serangan Pada Beberapa Prajurit Yang Berpatroli Di Sekitar Desa Mereka Diserang Makhluk Yang Bertubuh Hitam Dengan Lidah Menjalar Dengan Taring Dan Kuku Yang Tajam Banyak Prajurit Yang Terluka Parah Tapi Beberapa Saksi Mengaku Bahwa Melihat Makhluk Itu Berpakaian Seperti Prajurit Watara Ilmu Hitam Lagi Gumam Pada Indra Mas Brasma Pun Berfikir Sejenak Dan Meminta Prajurit Itu Berdiri Bentuk Informasi Dimana Gelombok Terdiri Dari Sepuluh Pasukan Bawa Ahli Mantra Di Antara Mereka Pastikan Makhluk Itu Tidak Menyerang Warga Desa Perintah Mas Brasma Kepada Prajurit Itu Dalam Hitungan Menit Suasana Desa Pun Mulai Berubah Kami Yang Sebelumnya Merayakan Pertemuan Pun Harus Menjadi Tegang Dengan Teror Yang Ada Di Luar Desa Tabib Bawa Tabib Kesini Tiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Beberapa Prajurit Yang Baru Saja Masuk Ke Desa Mereka Membawa Beberapa Temannya Yang Terluka Di Atas Kuda Hingga Di Dalam Gerobak Banyaknya Darah Menetes Di Jalan Menceritakan Seberapa Parah Lukanya Luka Cakaran Gumam Empurandu Aku Pernah Mendengar Cerita Seperti Ini Dari Bapak Tentang Adanya Manusia Yang Berubah Menjadi Setan Setelah Menyerahkan Dirinya Pada Iblis Makhluk Jadi Jadian Apa Watara Sudah Menyerahkan Tubuhnya Pada Iblis Kau Tahu Tentang Itu Putra Tanya Mas Berhasma Padaku Aku Mengangguk Aku Juga Sempat Mengingat Apa Yang Terjadi Di Pertarungan Bersama Pak Adik Indra Sebelumnya Tadi Saat Bertarung Watara Mengenakan Gelang Pusaka Dan Membuat Telinga Prajuritnya Dirasuki Makhluk Yang Membuat Mereka Menurut Pada Watara Mungkin Ia Memang Menggunakan Ilmu Seperti Itu Pak De Indra Mengangguk Setuju Menginformasi Ceritaku Kami Pun Menghampiri Ke Perbatasan Desa Menyambut Prajurit Prajurit Yang Terluka Sembari Membawa Obat Obatan Ringan Yang Bisa Kami Gunakan Untuk Memberikan Pertolongan Pertama Sayangnya Korbannya Tidak Sedikit Ada Lebih Dari Sepuluh Orang Prajurit Mas Brasma Yang Kembali Dengan Terluka Saat Itu Langit Sudah Mulai Memerah Seluruh Prajurit Yang Terluka Sudah Dirawat Di Dalam Desa Tapi Saat Itu Ada Yang Menahan Kami Berempat Di Sana Ada Sosok Yang Mendekat Ke Arah Kami Sosok Manusia Dengan Tubuh Yang Menghitam Dengan Lidah Yang Memanjang Dan Taring Yang Tajam Tangannya Lebih Banjang Dari Manusia Biasa Hingga Melibihi Tubuhnya Rambutnya Tidak Berbentuk Namun Ada Bekas Hiasan Prajurit Di Kepalanya Benar Ucapan Prajurit Tadi Makhluk Itu Mengenakan Pakaian Yang Sama Dengan Watara Terlebih Aku Mengingat Gelang Misterius Sama Persis Dengan Yang Dikenakan Oleh Watara Apa Yang Sudah Terjadi Dengan Prajurit Itu Tanya Emburandu Sesuatu Yang Sedang Kita Selidiki Dan Ingin Kita Hentikan Penggunaan Ilmu Sesat Di Antara Prajurit Indrajaya Jelas Mas Brasma Sosok Itu Menyadari Keberadaan Kami Berempat Seketika Raut Wajahnya Berubah Penuh Amarah Seolah Terbakar Api Dendam Yang Mendalam Tapi Semakin Yang Mendekat Wajah Kami Juga Dipenuhi Amarah Wujud Jadi Jadian Prajurit Watara Itu Sedang Menyeret Jasad Seorang Prajurit Yang Tubuhnya Telah Terbelah Dan Kehilangan Pinggang Dan Kakinya Cerita Ini Bersambung Dulu Sampai Disini Saya Akan Melanjutkan Ceritanya Lagi Di Episode Berikutnya Bagaimana Menurut Teman Teman Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Buat Teman Teman Yang Belum Mendengarkan Episode Sebelumnya Alangkah Baiknya Mendengarkan Terlebih Dahulu Agar Mengerti Alur Ceritanya Dan Buat Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Kami Ad ja Ya Tidak Kami 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 Terima kasih.